Assalamualaikum Sebanyak 157 orang kepala sekolah SD dan 22 orang kepala sekolah SMP serta 2 orang kepala sekolah TK dan 2 orang pejabat esotan 3 dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Tapin Haji Muhammad Arpin Arpan pada Rabu kemarin Bertempat di Pendopo Balahendang turut berhadir Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin Haji Rahmadi bersama Kepala Dinas Pendidikan Haji Juwaini Kepala BKD Haji Ardiansah dan Pimpinan SOPD Cangmat dan Kepala Sekolah yang dilantik Ini anggapur 22 Maret 2017 Kami menghasilkan perhatikan keunturan Kepala Sekolah Ada 181 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Dika, Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah SMP Berapa jumlahnya? Dari masing-masing itu Ya, hubungannya Kepala Sekolah SMP ini ada 20 orang Kepala Sekolah SD, 197 Kepala Sekolah Tika, ada 2 orang Ditambah dari struktur berharap Sementara itu Bupat Itapin Haji Muhammad Arpin Arpan dalam sambutannya mengatakan pelantikan atau mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi. Namun diharapkan setelah terlaksananya pelantikan dan pengambilan Sumpah 181 Kepala Sekolah yang serentak dilaksanakan dapat bertanggung jawab dengan tugasnya dan melakukan kerja yang nyata. Tugas negara sesuai dengan undang-undang, ini amaran undang-undang yang mengharuskan Bapak dan Ibu harus diruleng, harus dipindah tempatkan, tapi itu dia cari tanya tugas kampungnya. Selain itu Bupat Itapin juga meminta kepada guru dan kepala sekolah dapat bekerjasama dan saling berkoordinasi, sehingga menjadi kewajiban para kepala sekolah dalam menjalankan tugas agar selalu menjalin kebersamaan dan kekompakan, sehingga tugas pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Arief Tapin TV melaporkan.